Halo guys, kembali lagi bersama aku disini di channel Awu Film. Gimana kabar kalian? Semoga oke-ke aja ya guys. Nah di video kali ini, aku bakalan bahas alur cerita film pemersatu bangsa yang berjudul My Daughter's Friend. Yang dirilis pada tahun 2017. Film ini tuh bercerita tentang seorang bapak yang punya anak cewek. Anaknya tuh punya teman yang mau ngekos di rumahnya gitu. Tapi anak cewek cantik ini tuh suka banget ngegodain bapak temannya. Ya karena iman bapak ini sangat lemah, akhirnya mereka pun main genjot-genjotan setiap hari cuy. Oke seperti apa ceritanya, gak usah lama-lama lagi pusingkan filmnya. Film dimulai dengan adegan bercocok tanam cuy. Sumpah adegannya panas banget sampai 5 menit pula. Dan inilah film My Daughter's Friend. Di awal film, kita diperlihatkan toko utama kita yang bernama Pak Ono yang lagi ngebersihin rumahnya sendirian karena istrinya sudah meninggal guys. Tiba-tiba ada cewek cantik ketok-ketok pintu yang bernama Centilia. Eh Centilia ini ternyata anaknya si Pak Ono. Dia tuh datang liburan gitu buat ngejenguk ayahnya. Lalu makanlah tuh mereka. Centilia ini cerita kalau dia tuh datang sama temannya yang ingin cari inspirasi buat nulis novel gitu. Jadi ceritanya teman Centilia ini mau ngekos beberapa bulan di rumah bapaknya. Pak Ono pun setuju. Jadi dia pun ngeberesin kamar kosong buat nanti si teman Centilia itu. Lalu datanglah tuh temannya yang juga sangat cantik dan mulus yang bernama Luna. Pak Ono seakan-akan merasakan getaran pada pandangan pertama cuy. Karena Luna ini sangat mirip dengan istrinya yang telah meninggal. Malamnya mereka pun makan-makan dan minum-minum khomarkan buat menyambut ke datangan Luna. Eh mereka bertiga malah teler gitu. Ketika Centilia ke kamar mandi, Luna langsung nyandar dan memeluk Pak Ono. Pak Ono pun jadi sakne karena melihat pemandangan Gunung Star. Eh tiba-tiba Centilia datang. Pak Ono pun kaget dan Centilia pun membawa Luna ke kamarnya. Habis itu kita malah diperlihatkan Pak Ono yang lagi tidur. Lalu tiba-tiba Luna datang ke kamar Pak Ono dengan pakaian siap genjot. Luna pun menyuruh Pak Ono untuk mengganti oli sampingnya cuy. Pak Ono gak bakalan nolak dong. Dan terjadilah adegan ganti oli samping yang sangat nikmat. Dan ternyata itu hanyalah mimpi basah Pak Ono cuy. Kambing banget sumpah dah kambing-kambing. Esoknya Centilia marahin Pak Ono kan. Karena tadi malam dia tuh terlalu mabuk sampai mesra-mesraan gitu sama Luna. Centilia juga mengakui kalau Luna ini tuh mirip banget sama mamanya. Nah usai makan Pak Ono pun mau cuci tangan kan. Eh tiba-tiba ada Luna yang keluar dari toilet. Disini Pak Ono mendapatkan pemandangan gunung star lagi cuy. Eh udah gak ada tulisan starnya ternyata guys. Habis itu Luna pun mulai ngetik novelnya kan. Tapi dia denger suara ribut-ribut gitu di luar kamarnya. Ternyata Pak Ono lagi bersih-bersih. Dengan cepat Luna langsung membantu Pak Ono. Disini Pak Ono kembali mengenang istrinya yang sangat mirip dengan Luna. Emang mirip banget sih guys. Mirip banget. Saat Pak Ono sadar eh gunung Luna sudah ada di hadapan Pak Ono. Pak Ono yang takut terjadi apa-apa karena imannya sangat lemah kan. Akhirnya keluar buat cari udara segar katanya. Saat di luar Pak Ono tuh ngeliat anaknya. Si Centilia lagi pelukan mesra gitu sama seorang cowok. Eh tapi pas Luna keluar cowok itu langsung meluk Luna. Dan Luna pun ngajak cowok itu masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah Centilia ngenalin cowok itu ke ayahnya. Ternyata cowok itu adalah pacar Luna yang bernama Sugi. Pak Ono pun mulai heran dan curiga ya. Kenapa yang meluk-meluk mesra sama Centilia tapi ini tuh pacarnya Luna. Jadi aneh gitulah. Nah karena Sugi ini sudah lama gak ketemu sama Luna. Akhirnya mereka pun melakukan wik-wik. Eh lagi asik-asik wik-wik. Pak Ono sangat penasaran. Jadi dia tuh mendengar suara UAII dari kamar si Luna. Sehinggal itu membuat Pak Ono kecewa dan sulit tertidur. Jadi Pak Ono pun minum-minum kamar dulu kan. Eh Luna datang. Lalu ngobrol-ngobrol lah tuh mereka. Lalu datanglah lagi tuh pacar si Luna. Dia tuh curiga dan menuduh Luna selingkuh sama Pak Ono. Tapi Luna malah bilang, Kamu tuh yang selingkuh. Jangan selenuduh ya. Nah pacarnya Luna pun marah. Sehingga kaki Luna terluka karena keselio gitu pas mau naik tangga. Esoknya Pak Ono pun mengobati kaki Luna yang tadi malam tergelincir kan. Kemudian Centilia dan Sugi datang menanyakan keadaan Luna. Nah disini karena kaki Luna yang masih sakit kan. Jadi ia pun tak bisa mengantarkan Sugi jalan-jalan di kota itu. Dan akhirnya Centilia lah yang akan menemani Sugi untuk pergi jalan-jalan. Saat mereka berdua pergi, Luna diantar ke kamarnya oleh Pak Ono. Pak Ono juga bilang, kalau Luna butuh sesuatu langsung panggil Pak Ono aja. Pak Ono selalu siap membantu kok. Scene berganti ke Centilia dan Sugi yang lagi jalan berdua. Terlihat disitu Sugi yang mengincar serambi lempitnya si Centilia kan. Eh ternyata Centilia juga sama. Dia itu mau juga sama si Sugi. Dan akhirnya mereka pun melakukan adegan gantioli samping di dalam mobil cuy. Kambing ya tega banget selingkuh sama temennya sendiri. Aduh parah. Kembali ke Pak Ono dan Luna yang lagi berduaan di kamar. Disitu terlihat Luna mulai menggoda dan melemahkan iman Pak Ono. Nah karena Pak Ono emang udah lama gak pernah wikwikan. Jadi dia pun langsung nyosor ke gunung Luna dan bibir Luna. Eh tiba-tiba Pak Ono sadar kalau Luna ini tuh adalah teman anaknya. Jadi Pak Ono pun mengurungkan niatnya untuk menggenjot Luna. Padahal disini tuh tingkat kesaknian Luna sudah melewati ubun-ubun cuy. Akhirnya Luna pun mendatangi Pak Ono yang ada di kamar mandi. Lalu memaksa Pak Ono untuk mengganti oli sampingnya. Dengan terpaksa Pak Ono pun mengganti oli samping Luna sampai puas cuy. Padahal Pak Ono ini mau-mau aja cuy. Kenapa gak dari tadi ya kambing-kambing sumpah dah. Jadi gini nih. Di dalam rumah bapaknya main genjot-genjotan sama teman anaknya. Sedangkan di luar rumah anaknya main genjot-genjotan juga sama pacar temannya cuy. Ternyata bapak dan anak sama aja. Sama-sama sangen cuy. Gila. Setelah itu Centilia dan Sugi pun pulangkan. Dan mereka tuh dengar suara air gitu dari kamar mandi. Saat Centilia membukanya yang keluar ternyata Luna. Centilia curiga. Bapaknya juga ada di dalam sana kali ya. Tapi tiba-tiba Pak Ono keluar dari kamarnya seakan-akan baru bangun gitu. Jadi mereka pun tidak ketahuan cuy. Sore harinya terlihat Sugi yang berpamitan untuk pulang kepada mereka bertiga. Dan dia berterima kasih kepada Pak Ono. Karena udah dikasih tempat untuk nginap gitu. Untuk nginap atau untuk genjot. Kemudian mereka bertiga makan bersama kan. Nah saat makan bersama Luna ini tuh gak ada takut-takutnya banget ya. Dia tuh sampe berani loh. Maka kakinya di bawah meja buat nyentuh rudal Pak Ono. Padahal disitu lagi makan loh sama Centilia. Centilia yang curiga kemudian pura-pura pergi ke toilet. Tapi sebenarnya ia pergi ke kamar Luna dan melihat novel yang sudah ditulisnya di laptop. Centilia sedih banget saat membaca novel yang ditulis Luna. Karena novel itu adalah cerita tentang seorang gadis yang mencintai ayah temannya. Gimana gak mau sedih kan? Niatnya membantu teman buat nyari inspirasi. Eh malah dihianati karena bapaknya digenjot dan bapaknya juga mau mau aja tuh digenjot anjir. Saat Centilia turun ia melihat Luna sedang memijat Pak Ono. Lalu Centilia pun pamitan. Dia bilang mau keluar dan bakalan balik rumah agak malam gitu. Malam harinya ternyata Centilia tidak pergi. Melainkan ia mengamati apa yang dilakukan oleh teman dan ayahnya saat ia tidak di rumah. Dan benar saja ternyata Centilia melihat Pak Ono dan Luna yang lagi asik-asik wik-wik cuy. Lalu Centilia pun langsung masuk ke dalam kamar. Pak Ono pun kaget. Namun Luna tampak biasa saja. Karena sebenarnya Luna ini tuh sudah tahu kalau Centilia selingkuh dengan pacarnya. Jadi Luna sengaja membalasnya dengan mewik-wik ayah Centilia. Pertengkaran pun semakin memanas. Hingga akhirnya Luna mencekik Centilia sampai hampir mati gitu. Tapi Pak Ono yang sangat panik melihat anaknya hampir mati langsung mengambil vas bunga. Lalu digaplok latuh di kepala Luna. Dan seketika Luna pun meninggal cuy. Centilia pun sangat sedih. Karena dia tuh ngerasa dua kali kehilangan sosok ibunya. Centilia pun mengingat pertama kalinya saat bertemu dengan Luna. Dimana Centilia bilang kalau Luna tuh mirip banget sama ibunya. Dan mereka berjanji akan bersahabat selamanya. Dan film pun tamat. Oke guys, ternyata endingnya cukup sedih dan membagongkan guys. Kalau menurut kalian gimana guys? Nah jika kalian nonton video ini sampai habis. Itu tandanya kalian suka video ini. Jadi jangan lupa dong tekan tombol like dan subscribe-nya. Saya Serakul pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.